Intro 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 Halo sahabat jip Hari ini kita mau unboxing Pemper untuk Jeep Wainer JL Jonir Jeep Ini yang paling tua Karena Dengan belakang ini Encher nya atau Wow Tuh Oh ini berarti buat Halo sahabat jip Hari ini kita mau unboxing Pemper untuk Jeep Wainer JL Kalau dia gak tau Jeep Seperti apa Ini mobil yang dipakai Sama si Om Deddy Buzer Sama Om Vitra Eri Nah ini Bumper yang paling baru banget nih Masuk di Indonesia Yaitu Di tokonya Pioner Jeep Nah sebelum kita Buka nih Bisa dijelasin dulu nih Sama si Ko Johannes Ini Bumper dari brand apa Sama Sejarah dari Brand itu sendiri Jadi IEV ini dibentuk Dari tahun 90an Awalnya Dia hanya dibentuk Untuk mobil pribadinya Yaitu Rainer TJ Sudah lama banget ya Brand dari ini Di Untuk di dunia Jeep ini Ya betul Jadi dari AFN ini Dari tahun 90an pun Sudah yakin Produksi nya ini Sudah memiliki kualitas terbaik Si di Amerika Nah langsung kita bukain nih Boleh Jadi langsung kita unboxing ya Ini dari Pempernya ini Ada 6 bagian ya 6 part ya Iya Dari Pemper depan Winsmont Skid plate ya Sama Tanduknya Ini 4 satunya Ini 4 satunya Oh ini Berarti Berarti ini Center Bumpernya ya Iya Ini Center Bumpernya Untuk Bagian depan Nah Ini untuk langkahnya Yang tadi Ada bagian-bagian Samping-sampingnya lagi nih Oke Ini lihat dulu Ini Jadi IEV ini Bahannya ini Dari Baron Steel Jadi dia sudah Untuk dibor pun Atau dipotong pun Dia sudah agak Susah Karena sangat kuat banget Ya Ini 5 mili-an ya 5 mili Dan sudah dipotong Coating sih yang pasti Sekarang kita buka bagian Untuk yang Samping-sampingnya nih kok Nah ini untuk bagian sampingnya nih Kita lihat kan Tuh Sekarang agak necil nih Oh ini dua ini bagian samping Apa satu Nah ini dua bagian samping nih Dua bagian samping ini Nah ini juga ya Oh Dia ada kayak end cap-nya ya Iya jadi ini End cap-nya Jadi bener-bener ini Bampernya harus dirakit Ya ini rakit manual sendiri Kloket seperti zaman yang dulu Yang di model JK Mungkin yang model anniversary ya Yang anniversary yang Mopar ya Betul Sekarang juga di IEV Dia bikin seperti ini juga nih Ini untuk cover koklainnya Kita dapat dua Ini untuk cover koklainnya Udah Gak kulit jeruk nih Berarti lebih tahan baret ya Udah pasti tahan baret nih kok Ini kan bahannya udah kulit jeruk Oke Jadi ini untuk kiri kanannya Ini cover plastik ya Ini cover koklainnya Nanti bisa dipasang Jadi begini Di pasangnya seperti ini Nah disini Angga mereka bracket Mawa botol doang Itu tutus yang Gini Ini dapat Breket untuk Dukukan Bapernya semua nih Ini gede-gede ini Makanan semua disini Iya itu baut bautnya ada gak tuh Ini bautnya semuanya dapet Ada lah Wah ini yang pasti nih Asli nih Masih udah Dari AFV Jadi untuk semua bautnya Ada ringnya Ada murnya Semua lengkap Ini dari AFV Amerika Ya Kan kita buka Kayaknya yang bawain tanduknya nih kok Jadi bulbarnya dulu ya Iya bulbarnya dulu nih Tanduknya keren ya Sudah siap Sudah 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 Ini jenis Ini bulbarnya Untuk Bember AFV Nah Jadi Kalau orang gak dipakai bulbarnya Kalau gak dipasang juga bisa gak Kira Bisa Ini gini Bisa Dicokot pasang Gini gak Permanen yang harus Terpasang terus Seperti model yang Yang lamanya di arah Ini juga Jadi ini sudah Sudah Tahan baret semua ya ini juga masih ada bahan plastik untuk aman lah ya ini ada unik nih kok ya dari model lamanya AEV ini ya apa tuh uniknya tuh? tanduknya, ini gak bulat nih oh iya iya jadi kalau yang di AEV yang lama seperti pipa dia bulat ya dan itu juga sistemnya udah pake las kan udah permanent, jadi tidak bisa gue hantar ganti model ya ini juga nih gak ada emblem ini ini saya suka banget nih emblemnya boleh kita copot aja tadi yang sudah kita buka itu bagian bumper yang sama endcapnya plus tanduknya nah ini kita buka yang 200 lagi ini oh skid plate oke jadi ini kita buka dulu plastiknya ya nah ini ada yang mau saya bukan kok bukan skid plate kok oh ini beam frontnya gitu ini lapisan dari bumper yang pertama kita buka lagi tuh berarti ada dua lapis dia iya jadi mungkin ini dipasang dulu atau yang itu dipasang dulu nanti kita lihat nanti kita coba rakit iya kita akan ngerakit ini sampai jadi juga kok iya nah kita balik balik sorry ini 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 bahannya juga tetap sama kok ya seperti yang lapisan jadi semua bahan jadi semua bahan dia dari lapisan luar sama dalem semua disamain ya ini dia winch mountnya ya ini winch mount ya ini winch mount ya alias dudukan winch nah jadi coba bisa dikasih sama Henry tadi kita coba pegang gimana nah ini winch mountnya ini untuk dudukan winchnya ini juga langsung nempel nih sama bumper nih harusnya kalau seperti yang lamanya karena udah disiapin juga nih dua mur disini untuk nempelin baut kalau seperti yang lamanya kan dia emang langsung nempel di bumper depan sama di sasis nih oke sistem masalah masih sama tapi kita akan langsung rakit aja nih bumper kita lihat jadinya seperti apa oh jadi kalau untuk winch mount ini lebih kuat kita pasangnya disambung di sasis ya iya jadi dia ada bagian di sasis ini kayaknya harusnya seperti model yang lamanya oke oke di sasis sama ini ke bumper nempel oke jadi winch nya nanti taruh di atas ini iya nah kok ini bagian terakhir nih ya iya ini juga bagian yang penting juga ya untuk bagian bumpernya nah ini skid plate nih atau ini pelindung bagian bawah ya ini ya bawah bumper untuk bisa melindungi lumayan banyak kan oke sekarang kita lihat nih unboxing nah ini skid plate itu nah berarti ini pasangnya posisi kalau bumper begini ya seperti ini ya ya jadi ini kita balik jadi ini pasti skid plate ini selain bikin tampilan bumpernya semakin lebih menarik dia bisa melindungi dari benturan bagian steering pun bisa terlindungi yang pasti itu bagian sway bar ini biar aman ya ini biar aman ya jadi skid plate ini hanya cocok untuk bumper AFV tipe RX sorry tadi kita agak kelupaan iya tipe RX itu jadi bumper AFV roar rolling expedition nih yang pastinya yang pastinya bahannya juga sesuai namanya nih bahannya semua dari dari baja semua ya jadi udah pasti aman ya tembalnya semua juga sama ya 5 million semua ya ayo ayo langsung aja nih kita rakit bumpernya kita dibantu sama dua orang teknisi kita yaitu dari Pioneer Jeep pastinya oke kita mulai untuk rakitannya terima kasih halo halo sahabat Jeep ini dia bentuk tampilan yang bumper American Expedition Vehicle atau yang bisa kita sebut itu AEV nah ini yang sudah kita rakit nih yang ada beberapa bagian ini gak kita pasang dulu karena harus pasang barangan sama fog lampnya atau lampu di bumpernya nih nah ini bentuknya nanti seperti ini kalau kita pasang nah ini sistemnya pakai baut juga di bagian sini ada dua dua baut dan sini ada penahannya kok jadi udah aman banget pastinya nah bracket ini juga harus dipasang di mobilnya langsung baru kita naikin set ke bumpernya dan ada dua bagian lagi yaitu wind mount dan skid plate tidak bisa langsung kita pasang kesini yang itu dua bagian itu harus kita pasang langsung ke mobilnya baru kita bisa ngeliat bentuk tampilan jadinya seperti apa nah sekarang kita akan langsung lihat aja bentuk dari bumper belakang AEV ini tapi untuk unboxing bumper belakangnya saya gak sendirian hari ini kita akan unboxing bumper belakang AEV bersama Alpin oke selanjutnya jadi kita akan unboxing lanjut untuk bumper bagian belakang AEV ya ini kita kemana ini penting enggak kita pasangnya di mobil oke nombol pionir nih ya hehehe nah sahabat jib sekarang kita mau bongkar ini bagian bumper belakang ya betul bumper belakang ini ada tiga bagian bagian atau tiga piece nih caranya langkah dulu nah ini dia yang paling panjang tapi gak ada deh ini langsung aja gini unboxing ini ya ini ini emblem dari AEV juga langsung ada tulisannya nih ada emboss dari AEV nya langsung ini keren banget yang untuk di penelitian ini semuanya itu ada embossan semua untuk brandnya bukan stickeran semua kirain ini apa yang di samping pintu tuh pinjakan ini dorsil gue kira dorsil dorsil kalau bikin gini keren juga oke nanti kita bikin ini untuk bagian kecilnya langsung ini baut 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 sekun lumayan lengkap ya buatnya sekarang kita lihat dulu nih buat belakangnya oke nanti posisi kemasangannya seperti ini untuk belakangnya dan itu juga nanti ada bagian yang ngkirnya seperti yang depan ya terpisah semua bagian bagiannya tiga dan nyatu ya iya berarti modelnya bisa stabil dong depan belakang betul bisa stabil depan belakang jadi bisa dipasang sesuai selera kan misalnya kalau mau lebih ateng atau lebih sukanya yang stabil depan belakang ya tinggal cabutin aja sesuai kebutuhan juga kan kalau kalian mau main rock rolling atau main yang rumpur-rumpur gitu nah ini pak gila-gila stabil udah enak banget ya jadi udah coba pasang dimana dimana disini wooo tuh oh ini berarti buat lubang lampu nih buat lubang lampu nih ini emblem buat beratnya sendiri tapi kalau mau seluruh lampu bisa lah gak bisa karena dia menutus untuk ini doang betul nah itu emblemnya langsung patahin di belakangnya tapi ini nanti ada ini lagi ada kelipannya nanti ini seperti kelipan yang di grill hmm jadi klip begini aja jadi bener-bener sudah dibikin semuanya presisi oke sekarang kita bungka reo bagian pinggirnya masukin lagi yoo gitu mk bagian kanan ini cross-ended semua dari AF ini ada emboss atau emblem dari brand sendiri boleh ini ini juga ada nih emblem AF-nya nempel di bagian tank belakang ini nah ini juga dapat tutupnya untuk pemasangan targir-kirir atau kumpul itu nanti kendali buka jadi dia bisa menggunakan targir-kirir yang nempel di sasis nah seperti ini untuk posisi bagian kiri bagian kanan kanan ini bagus banget coba kita unboxing box terakhir deh bagus banget nih ini juga sudah semua masuk plastik-plastiknya semua nih luar biasa pemikiran AF ini yang pastinya ori nah ngomong-ngomong lubang nih kan kalau di mobil Jeep JK ada yang modelnya tuh member belakang ada lubangnya juga kan bawaannya seperti itu biasanya ada lubang nah bawaannya kan ada lubang nah bawaannya yang buang itu dia kan bisa diisi air atau apa tuh cairnya siaran pokoknya apa aja lah yang mungkin bisa masuk ke belakang nah kalau ini bisa? yang ini gak bisa kenapa? ya ini karena dia gak ada lubang pembuangnya kalau yang seperti model yang lama yang JK itu dia ada lubang pembuangnya jadi bisa-bisa diisi air oke jadi kayak gini sama aja berarti gak bisa diisi air ya ini ini buang kayak misalnya ini bukan buat isi air bukan buat mengambil air karena lubangnya di atas harusnya kalau dia bikin untuk lubang pun buang biasanya di bawah seperti yang alamatnya jadi ini cuma fit untuk Jeep CL ya ini putus untuk Jeep mengambil CL doang jadi ini untuk belakangnya tidak bisa kita pasang ke Jeep lainnya jangan lupa 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 ini jadinya kalau kita rakit di mobil ya, tampilan akan jadi seperti ini kalian akan lihat posisi nya tuh seperti ini nih untuk belakang nomor, dan lubang yang ini dapat emblem dari AF-nya untuk menutupin lubangnya dan lubang- lubang yang atas ini juga dapat bagian penutupnya jadi semuanya sudah disiapkan dari AF-nya langsung oh iya mau belakang skipet, Bu Cinyo nah itu dia disini ini juga ada ya, hangkosan dari brandnya sendiri AF-nya ini bener-bener isinya, jadi sudah ada lagi ya brand ini sendiri ya karena sudah lama banget dia main di dunia nya jeep ini betul, sekiranya tahun 1990-an kan yaa, bahannya semua sama seperti depan ini bahannya sudah di 5 miliar dan sudah diuji juga untuk main off-road ataupun yang lainnya ya ini bener-bener sudah sangat kuat banget ya masih selain kuat, ini keunggulannya selain kuat terus kualitasnya sudah bagus juga nah, kelebihan nya karena dia bisa di-stubby-in betul depan dan belakang, jadi buat kalian yang mungkin bosen sama tampilannya kan daripada beli model-model bener-bener stabil ternyata kalian membeli pemper ini tapi bisa dicopot ke kanannya jadi bisa stabil terima kasih buat sahabatnya yang pernah nonton video kita nih dari awal sampai sekarang kan nah, jadi buat kalian yang mau datang langsung ke Ruko Cepakamas Ruko Cepakamas Ruko Cepakamas Jalan Leptin Socratto Blokal nomor 32 atau mau cari pemain bisa cari di official store kita udah di Tokopedia BliBli dan berakhir kita di Shopee pantai ini aja di Youtube-nya Pionir masih ada hal-hal baru ya ada lampu udah tiba jenis ya oke, dadah terima kasih sudah menonton semuanya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax